Ya, skorer, kembali lagi bersama kami dalam skor bincang masih bersama saya kali ini, yaitu Rai Satnan. Untuk saat ini kita akan membahas dalam skor bincang kali ini adalah terkait dengan isu sepak bola terkini, yaitu terkait dengan adanya skep dari PSSI yang akhirnya memberikan keputusan terkait dengan kondisi terkini bahwa kompetisi, berbagai antisipasi dari mereka terkait kompetisi apakah tetap dilanjutkan ataupun nantinya antisipasi ketika kompetisi tetap berjalan, akan dihentikan secara total maksud saya. Namun dari skep itu ternyata memberikan sebuah efek domina atau dampak yang cukup signifikan juga sebenarnya bagi seluruh stakeholder yang ada, tak terkecuali bagi para pemain. Dan para pemain dalam hal ini, APPI juga sudah menyampaikan keberatan mereka karena ketika keluarnya keputusan itu, mereka tidak diajak berdiskusi selaku asosiasi resmi yang ada, pespak bola, asosiasi resmi pespak bola yang ada di Indonesia. Maka itu saya akan mengajak General Manager APPI, yaitu Mas Ponario Astaman. Apa kabar Mas Pon? Baik, baik Mas. Iya, terima kasih Mas Pon, sudah mau bergabung di skor bincang kali ini. Mas Pon, mungkin langsung saja kita terkait dengan isu yang ada sekarang ya. Sebenarnya sih, apa sih yang ingin disampaikan oleh para pemain sebenarnya dari asosiasi terkait dengan skep kemarin? Karena kan kita tahu sekarang isinya semakin liar, malah mungkin pandangan dari masyarakat sepak bola mungkin ya. Nah, di satu sisi ada yang negatif karena mungkin bilangnya para pemain ini seperti, apa namanya, tidak tahu kondisi, seperti itu menuntut, apa segala macam gitu. Mas Pon, gimana mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut? Ya, jadi kalau saya ceritakan dari awal kronologinya, sebetulnya sebelum terbitnya surat keputusan dari PSSI itu, kita sudah bersurat terlebih dahulu ke TUM waktu itu. Isi suratnya adalah kita juga menyadari melihat perkembangan dari kondisi yang ada nih terkait dengan virus corona yang menghentikan Liga kita. Nah, dari situ kita berpikiran bahwa pasti akan terjadi gangguan ini tentang terhadap jalannya Liga. Dan bukan tidak mungkin akan ada perubahan-perubahan di kontrak akibat dari mandaknya Liga. Nah, dari situ kita bersurat. Intinya sih ingin meminta komunikasi atau pembicaraan dari semua stakeholder yang terlibat. Terutama klub dengan pemain. Karena yang bersepakat di dalam kontrak kerja itu adalah klub dengan pemain. Sehingga kalau ada perubahan, tentunya kedua belah pihak harus menyepakati apa sih yang jadi poin-poin di dalam perubahan itu nantinya. Untuk pemain sendiri, eh sorry, kita kirimkan surat itu sebelum keluarnya keputusan. Tapi tetap satu hari atau dua hari sesudahnya barulah keluar terbit keputusan dari PSSI yang isinya udah kita ketahui bersama. Dan di situ itu jelas bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah masukan dari klub. Dituliskan di dalam SKS itu bahkan secara jelas. Dan wajar kalau para pemain berpikir bahwa sebetulnya mereka juga punya porsi untuk memberikan masukan. Karena ya sekali lagi, yang terlibat di dalam kontrak itu adalah pemain dengan klub. Jadi wajar kalau kedua pihak ini juga punya pertimbangan sendiri-sendiri. Untuk itulah kita menilai perlunya ada komunikasi, perlunya ada pertemuan. Atau ya kalau sekarang seperti yang kita lakukan sekarang seperti conference untuk membahas bagaimana nih solusi dari keadaan ini yang benar-benar fair. Dengan dasar respect terhadap kedua belah pihak. Itu. Tapi akhirnya terbitlah surat keputusan itu. Dan seperti kita tahu juga bahwa bunyinya memang mengeneralisir semuanya kan. Dengan keputusan 25 persen, terus dengan bulan-bulan selanjutnya bagaimana, terus kemungkinan tentang adanya kompetisi dilanjutkan itu kapan gitu. Dan di sini kita menilai. Yang poinnya paling penting adalah yang pertama satu. Bahwa apapun keputusan yang dihasilkan itu seyoknya melibatkan pihak yang berkepentingan untuk menepakati perubahan. Itu pertama. Yang kedua, kondisi tentang pemain sendiri. Pemain bukan tidak mengerti dengan kondisi ini. Sekarang kalau pemain tidak terima atau pemain keberatan. Ada enggak dari poin itu kata-kata yang menyebutkan pemain menuntut 100 persen? Sama sekali tidak ada. Pemain hanya keberatan. Pemain hanya keberatan. Bagaimana porsinya? Ayo kita bicarakan. Poinnya di situ. Jadi bukan enggak mau tahu sama sekali dengan keadaan ini. Justru karena kita sudah berpikir ke arah sana, makanya kita berkirim surat sebelum SK itu terbit. Itu posisinya. Oke. Mas Fon, sebenarnya sebelum keluarpun surat itu ya, sebenarnya ada enggak sih dari klub, mungkin ada laporan dari pemainnya, sudah mencoba mengajak bicara ke pemain sendiri? Masing-masing klub ya, beberapa klub mungkin sudah ada berdiskusi dengan pemain mereka sendiri. Kalau untuk berbicara belum? Belum ada ya? Dari klub sendiri ya? Oke. Belum ada. Mas Fon, kalau dari pemain sendiri... Sebelum SK itu ya? Ya, sebelum SK itu. Kalau dari pemain sendiri sebenarnya, mungkin Mas Fon bisa kasih gambaran, pemain itu oke lah, sekarang enggak apa-apa dipotong. Kira-kira apakah porsinya memang dipotongnya itu seperti apa, mungkin sudah ada dari apinya sendiri, sudah menyiapkan mekanisme itu. Nah inilah yang perlu kita bicarakan. Yang perlu kita bicarakan dengan pihak klub dalam hal ini yang juga terdampak dengan kondisi ini, besaran berapa atau bagaimana mekanismenya, inilah yang perlu dibicarakan antara pemain dengan klub. Ya, Mas Fon, tadi kita dengar juga kan Mas Fon sempat telekonferensi dengan Vipro juga gitu. Mungkin ada enggak sih setelah konsul dengan Vipro, mungkin ada yang bisa disampaikan update terbarunya seperti apa, dan mereka menanggapi kasus ini mungkin seperti apa gitu di Indonesia. Jadi kita juga mencari tahu sih gimana keadaan ini akibatnya di negara lain, kemudian bagaimana mereka di negara-negara lain itu mencari solusi dari keadaan ini. Perdebatan memang cukup alat. Alat dalam arti adalah bahwa memang solusinya itu didapatkan dari hasil pembicaraan pemain dengan klub. Bahkan tidak sama rata dalam arti klub A misalnya. Ya berdiskusi dengan pemainnya, keputusannya mungkin akan berbeda dengan klub B. Jadi tidak di-generalisir. Panduan ada, tapi juga memang yang paling berkepentingan kan di sini pemain dengan klubnya gitu. Sehingga kesepakatan antara mereka yang harusnya menjadi dasar acuan untuk perubahan kontrak menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Dan kalau kita lihat akun-akun Players Union yang lain, mereka juga sedang dalam tahap pembicaraan. Contoh Inggris misalnya, PFE mereka, Players Union di Inggris juga saat ini juga tengah dalam tahap pembicaraan dengan liganya bagaimana solusi terbaik untuk keadaan ini. Tapi sebenarnya mungkin bisa digasakan lagi ya, para pemain sebenarnya rela ya, walaupun harus dipotong gaji, cuma harus dibicarakan gitu ya. Seperti apa mekanismenya. Iya, betul. Mereka juga manusia, mereka juga punya kepedulian, mereka juga terdampak dengan kondisi ini sehingga tetap ada empati, tetap bersimpati, dan tetap memikirkan bagaimana bisa keluar dari kondisi ini. Sebagai contoh, kenapa kita keberatan? 25 persen. 25 persen kalau generalisir, itu hasilnya akan berbeda-beda. Ya, contoh yang Liga 1 dengan Liga 2 level mereka berbeda, otomatis juga perhitungannya juga berbeda. Di Liga 1 saja bahkan misalkan gaji yang 50 juta ke atas, kalau dihitung 25 persennya berapa? Bandingkan dengan gaji yang 50 juta ke bawah. Atau gaji yang 30 juta ke bawah. Seterusnya lagi, kalau gaji yang 10 juta ke bawah, kalau gaji yang 5 juta ke bawah. Ini kan yang menjadi level perhitungan untuk mencari yang ideal itu tidak bisa di-generalisir. Ini kalau kita berbicara Liga 1. Kalau berbicara tentang Liga 2, yang rata-rata juga gajinya pasti di bawah Liga 1. Contoh, kalau ada pemain yang gajinya 3 juta, misalnya sebulan dengan 25 persen. Mereka secara perhitungan akan ada di angka Rp750.000. Sekarang kalau kita berkacah lagi kepada UMR, jumlah itu tentu ada di bawah garis batas. Nah, tentunya hal-hal seperti ini kan perlu diperahkan. Gimana nih solusinya untuk bisa, yang sama-sama bisa diterima, win-win solution lah. Kita juga mengerti dengan kondisi klub yang tidak ada kegiatan, otomatis tidak ada pemasukan. Tapi juga dari sisi pemain, mereka juga punya hak yang harus diindungi. Dalam hal ini, walaupun mereka libur, beberapa klub juga mewajibkan pemainnya untuk tetap berlatih, mengirim video latihan bahkan tiap hari untuk bisa diponitor sama pelatih. Artinya mereka bukan dalam hatian juga libur 100 persen. Mereka juga diliburkan atau dirumahkan dengan catatan bahwa mereka harus tetap menjaga kondisi, mereka harus tetap latihan, jaga-jaga kalau nanti Liga dilanjutkan. Mas Fon, ini juga terkait dengan situasi seperti ini ya. Ini berimbas juga nggak sih terhadap proses penuntutan dari API ya dalam tanda kutip untuk segera klub-klub bisa melunasi tunggakan gaji. Ini seperti apa ini? Akhirnya efeknya bagi yang kemarin sedang berproses terus sekarang ada kasus baru lagi gitu. Nah, kalau tunggakan gaji sebetulnya apa ya, domainnya beda lah ya. beda kasusnya dengan si pandemi ini. Kalau tunggakan gaji, akhirnya sih sudah jelas regulasinya sudah ada. Di club licensing regulation menyebutkan bahwa klub pro yang ingin ikut di turnamen atau di kompetisi tahun ini seharusnya tidak mempunyai tunggakan di tahun sebelumnya. Itu jelas disebutkan di situ, di regulasinya. Kemudian juga, ya itu berarti itu harus dipenuhi gitu. Kalau itu tidak dipenuhi kan berarti tidak memenuhi salah satu regulasi profesional untuk mengikuti Liga. Kemudian juga, itu kasusnya juga beda-beda tunggakan gajinya. Ada tim yang sudah diputuskan lewat NDRC. Mereka sudah diputuskan bahwa harus membayar dan membayarnya juga harus lunas dan juga cash sekaligus. Sekaligus dan lunas. Dan itu harus dilakukan sebelum... Kalau di keputusan NDRC, mereka tidak mengacu kepada kapan dimulainya kompetisi. Tapi keputusannya mengacu kepada sudah ada keputusan, harus bayar, dikasih waktu 40 hari. Kalau mereka tidak membayar, akan ada sanksinya. Sanksinya apa? Sanksinya berupa larangan untuk transfer pemain selama tiga periode, selama tiga musim. Itu yang terjadi. Artinya kalau memang itu tidak bisa, belum dipenuhi, akhirnya sanksinya itu belum dicabut. Kan ada opsi kemarin, beberapa klub itu dibayarin tunggakannya lewat kompensasi ataupun hak komersial dari PT Liga untuk langsung ke pemain. Ini sebenarnya bagi api itu sebuah solusi. Solusi bisa, tapi dengan catatan bahwa balik lagi ke kasus yang sudah diputuskan NDRC, itu pembayarannya harus lunas. Harus S dan lunas. Kalau tidak, sanksinya berlaku. Kalau sanksinya itu berlaku, klub sekarang yang hanya mengontrak pemainnya mayoritas hanya satu tahun, otomatis dia tidak bisa mendaftarkan pemain baru. Kalau dia tidak bisa mendaftarkan pemain baru, berarti dia tidak punya pemain. Kalau dia tidak punya pemain, bagaimana dia bisa ikut kompetisi? Ya, taruhlah kasus PES-PES yang kemarin kan. Ini sebenarnya sudah ada pembicaraan juga enggak sih ke api dari PT Liga yang pakai skema seperti itu, ini kita cairnya, terminnya tanggal berapa, tanggal berapa, atau lunasnya tanggal berapa? Kita dapat informasi itu justru dari BOPI. Oke. Jadi dari BOPI kita dapat informasi itu bahwa PT Liga akan melunasi dengan skema cicilan. Dan di situ hanya disebutkan selama tujuh kali, tanpa ada rincian permenginya pertanggal berapa, kemudian sanksinya apabila ternyata tidak tepat waktu, konsekuensinya apa. Oke. Jadi kita berpikir bahwa itu memang tidak cukup kuat untuk dijadikan pegangan pelunasan. Tahun kemarin, untuk perbandingan, tahun kemarin itu bahkan sampai last minute. Sampai last minute. sore tadi mulai, malamnya baru semua klub itu bisa melunasi tunggangan. Itu pun dengan cek yang baru bisa dibayarkan pada Senin. Oke. Kalau tahun ini malah justru bisa dibilang sebuah kemunduran ya? Sebuah kemunduran. Kalau dilihat dari kasusnya, iya. Itu. Nah, cicilan itu dengan jaminan tidak kita dapatkan karena diregulasinya juga disebutkan bahwa memang harus tunai dan sekaligus, ya akhirnya ya seperti itu. Dengan catatan lagi, menggunakan uang subsidi. Oke. Sekarang kalau kita pilah-pilah lagi kasusnya, ada yang masih mempunyai hak menggunakan subsidi. Artinya masih ada subsidi-nya memang di PT Liga. Contoh PSPS. Tapi ada klub lain yang tidak punya uang subsidi lagi. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Kalau Teng Putra, kalaupun ada, kalaupun ada, jumlahnya itu melebihi dari jumlah subsidi yang harus dibayarkan PT Liga. Terus sisanya mau bagaimana? Itu belum ada pembicaraan juga ya? Belum ada. Belum ada. Sisanya bagaimana? Apakah harus ditalangin dulu oleh PT Liga? Kalau itu yang terjadi bagaimana dengan klub-klub lainnya? Itu perbedaan. Ada juga satu klub yang jumlah hutangnya hanya 77 juta. Oh, 77 juta? Dengan logika yang 1,9M dengan yang 77 juta apakah mesti disamakan harus dicicil 7 kali? Iya, benar juga sih. Harusnya sih. Jadi, pertimbang itu memang memerlukan komunikasi sebetulnya. Memenuhkan pembicaraan untuk bisa mencari lagi-lagi semangatnya disini sebetulnya adalah saling respect. Ayo kita cari solusi gimana? Gitu. Sip. Thank you banget Mas Popon. Udah mau bincang-bincang di skor atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi jawaban juga akhirnya penjelasan juga ke masyarakat bahwa sebenarnya pemain ini ikut peduli dan sebenarnya inginnya itu pemain sebagai stakeholder juga dan yang terdampak sangat berat juga sebenarnya harus diajak bicara juga. Jadi, tidak hanya parsial sendiri-sendiri klub dengan PSSI, tapi pemain juga harus dilibatkan. Seperti itu ya, Mas Popon? Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Popon. Iya, dan sekedar info ini. Ini tadi sore ini barusan kita launching link donasi sebagai bentuk pemain terhadap kondisi terkini terkait penyebaran virus corona. Jadi, kita bekerjasama dengan Himijaya untuk berkomendasi membuka link donasi di kitabisa.com untuk selanjutnya atau selengkapnya bisa dilihat di media sosial di Instagram APPI untuk donasinya. Oke, setiap itu ya. Jadi, teman-teman yang juga ingin ikut menggalang dana bersama API ada linknya di media sosialnya di APPI. Sekali lagi, terima kasih banyak, Mas Popon, atas waktunya. Semoga masalahnya bisa selesai dan semoga makin sukses untuk Spak Bolonisat. Terima kasih banyak, Mas Won. Terima kasih.